Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel youtube Icha Icha, hi guys Jadi di kesempatan video kali ini Saya mau review makanan Restoran korean gitu Nah jadi ini adalah Salah satu restoran korean Yang ada di Jordan Nah ini Aku ambil video di saat Pas Chinese New Year beberapa tahun Yang lalu berserta Video pas Lebaran tahun 2022 Kemarin Nah jadi disini aku sedang makan bersama Teman kutu yang baju merah So guys, by the way Ini satu orang itu bayarnya Kurang lebih kalau Ditukar uang Indonesia itu 400 ribu Jadi satu orang itu bayarnya 400 ribu rupiah Kurang lebih sebegitu kalau ditukar uang Indo, terus Disini tuh kita bisa bebas makan Sepuasnya Sepuasnya guys Tapi Ada syarat yang harus Kita pahami ya Jadi ketentuannya tuh kayak Misalkan Kita sudah selesai nih ya Kita sudah kenyang Sudah makan Sudah selesai dan mau bayar Jadi sebelum bayar itu Pastikan di atas meja kita itu Tidak ada makanan Yang tersisa Dalam arti Kayak seperti Contoh minuman nih Minuman kopak Atau minuman kaleng Kayak Coca-Cola Fanta Atau apapun itu Dipastikan Di atas meja kita Tidak ada ya Ada pun kalau ada Sudah diminum lah gitu Sudah terbuka bungkusnya Soalnya kalau misalkan Apa namanya Di atas meja kita Ada makanan Yang masih utuh Itu nanti kita bakalan Kena denda Dalam arti Satu makanan Kita Kena denda bayar Kurang lebih tuh 100 dolar gitu Kalau Kalau gak salah ya Soalnya aku gak begitu Memperhatikan gitu Soalnya aku juga Kayak bacanya Cuma sekilas-sekilas Gitu aja Nah jadi Alah angka baiknya Sebelum kita Bayar ke kasir Pastikan dulu Di atas meja Jangan ada makanan Tersisa Yang berupa Minuman Kotak Atau kaleng Yang minuman-minuman Yang masih utuh Gitu Jadi Kalau misalkan Ada pun Minuman tersebut Harus dikembalikan Ke asal-muasalnya Gitu Entah itu Tadinya kita Ngambilnya di kulkas Kita kembalikan lagi Ke kulkas Gitu Itu Ya kan guys Terus guys Disini itu Banyak banget Makanannya Uh Pokoknya Kayak Makanan daging-daging gitu Daging sapi Daging kambing Daging ayam Daging babi Juga ada Tapi disini tuh Perlu kita Hati-hati banget ya Untuk memilih Daging Terutama daging tuh Yang udah dibumbuin itu Kita harus hati-hati banget Karena disini tuh Kebanyakan kayak Tulisannya Tulisan Chinese gitu Sometime tuh Kayak gak ada Bahasa Inggrisnya juga gitu Jadi kita tuh Bener-bener Harus hati-hati banget Make sure bahwa itu Makanan yang kita makan itu Makanan halal gitu Dan by the way guys Disini tuh Seafoodnya ya Seafoodnya cuman ada Kayak Apa ya Cumi Ya Tapi disini tuh Ada cumi besar Cumi kecil gitu Terus Kalau Kayak yang Misalkan udang Atau Kepi tinggi tuh Gak ada By the way guys Di tahun-tahun yang lalu Itu Saat saya makan disini tuh Kayak seafoodnya tuh Ada Ikan gitu loh Ada sejenis ikan Juga ada gitu Tapi gak tau Pada Bulan-bulan kemarin Pas lebaran Tahun 2022 Kemarin aku Sangat-sangat aku Makan disini tuh Gak ada ikan gitu Jadi seafoodnya tuh Just Cumi aja gitu Adanya cumi doang gitu Jadi kayak gak ada ikan Atau mungkin bisa jadi Ikannya sudah habis Stoknya maybe Karena Yang makan juga Banyak banget So by the way guys Disini juga banyak banget Kayak mushroom Dari berbagai mushroom Itu ya Banyak banget Terus kayak sayur Terus kayak Ada es krim Es krim juga Banyak banget Rasa-rasanya tuh Kayak rasa coklat Rasa Vanila Rasa apalah Gitu So guys Jadi buat kalian Misalkan Yang hobi makan Itu cocok banget Makan di tempatan Restoran kayak gini Ya Jadi kalau misalkan Orang yang gak hobi makan Yang makannya Cuman sedikit itu Jangan coba Jangan coba deh Makan disini Karena apa Menurutku rugi banget Sayang banget Kalau cuma hanya Buat icip-icip-icip Doang gitu Karena kita Kalau makan disini Sudah bayar mahal Satu orang itu Kalau ditukar Ditukar uang Indonesia Kurang lebih itu 400 ya 400 ribu gitu Terus kalau misalkan Sampai di restoran tersebut Kita cuma hanya Makan sedikit Of course Kalau menurut gue sih Rugi gitu Jadi Buat kalian Kalau misalkan nih Yang hobi makan Itu Cocok banget nih Salah satu restoran Yang harus dipatut Dipilih Dan pastikan Kalau sebelum makan itu Kita harus Perut kita tuh Harus-harus Kayak Laper Eh lapar ya Gitu Jangan kenyang Gitu Karena kalau misalkan Perut kita udah kenyang Masuk restoran Seperti ini Ya rugilah Kita bakalan makan Cuman sedikit banget Gitu Dan untuk minuman Juga banyak banget guys Berbagai minuman rasa Ya Kayak Coca-Cola Terus Kayak minuman kotak Jeruk Apalagi Terus Kayak sambel Sup Juga ada Sup Kayak Tomian Terus Kayak Nasi goreng Terus Kayak Apa ya Misalkan Kayak Buah-buahan Lah ya Buah-buahan Terus Kayak Kolak Juga ada Gitu Terus Kayak Makanan-makanan Kaleng Gitu Kayak Sosis Terus Ini tuh Mushroom Banyak banget Asli Disini tuh Berbagai nama Mushroom Itu ada Terus Kayak Ayam Juga ada Yang ayam goreng Ayam bakar Juga ada Disini Gitu Terus Kayak Apa sih Kayak Sejenis Kerumpuk-kerumpuk Gitu ya Pangseed Gitu Terus Kayak Ada Makanan-makanan Tradisional Juga Nah Jadi guys Itu dia Review Makanan Ala Restoran Korean So Buat kalian Kalau misalkan Pengen Makan Di Restoran Korean Kayak Gini Pastikan Perut Dalam Keadaan Laper Ya Ya Kan Oke guys Enjoy To watch My Video Video Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton